Intro Selamat datang di hari keempat Psikolog dan psikiater ternama dari Swiss yang bernama Carl Jung Memperkenalkan sebuah istilah yang ia namakan sebagai ketidaksadaran kolektif Ia memperkenalkan istilah tersebut untuk menekankan kepercayaan Serta keyakinan yang kita pegang erat Yang kita ambil berdasarkan atas apa yang diajarkan oleh orang lain kepada kita selama ini Semua keyakinan dan kepercayaan kita tersebut Berasal dari obyek tertentu Yang mencoba untuk mencari jawaban secara eksternal Dan menerima pendapat orang lain tentang bagaimana cara menjalani kehidupan Menurut pandangan mereka Sebelum kita mencoba untuk terhubungkan kembali dengan diri kita yang lebih tinggi Mencoba untuk mencari-cari panduan dan bimbingan dari dalam diri Kita akan mencoba menjalani hidup kita Melalui kompas dan pengarah yang berada di dalam diri kita Mencoba untuk melepaskan diri kita dari ajaran-ajaran eksternal Dan menjalani kehidupan Melalui kesadaran murni Yang berasal dari medan matriks ilahiyah Yang saling terhubungkan satu sama lain Seiring kita mencoba untuk merenungkan pemahaman kita mengenai keberlimpahan Kita mungkin akan menyadari bahwa pengkondisian sosial kita telah mengizinkan diri kita untuk meyakini Dan mempercayai bahwa ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan Jumlah uang yang sangat terbatas Atau jumlah kesempatan yang juga terbatas bagi diri kita Apakah kita mendefinisikan keberlimpahan sebagai kepemilikan materi Cinta kasih, kebahagiaan, persahabatan, atau penghargaan Kita memproyeksikan sebuah ide Bahwa segala sumber daya yang ada dalam diri kita tidaklah cukup Dan pada saat sumber daya tersebut habis Maka tidak akan ada lagi sumber daya dalam diri kita Jika hal ini adalah apa yang Anda alami selama ini Ketika Anda berpindah dari tataran fisik Keberlimpahan akan nampak sebagai sebuah ilusi belakang Akan tetapi Apabila Anda bisa mengenali kesadaran murni Keberlimpahan sesungguhnya adalah suatu fenomena yang alami Kesadaran murni Termasuk juga potensi murni Artinya Apapun mungkin dan bisa terjadi Di dalam tataran spiritual dan kuantum Itu adalah referensi diri Anda Yang berkembang dengan sendirinya Dan mengatur segalanya secara mandiri Di tataran tersebut Anda sendirilah yang memilih untuk hadir di saat ini Dan di masa depan Di tataran ini Manakah yang akan Anda pilih? Jadilah saksi Atas keheningan yang terjadi Di dalam pikiran Anda Tanyalah ke dalam lubuk hati Anda Maka Anda akan mendapatkan jawabannya Sementara kesadaran kolektif berada di tataran fisik Yang terdiri atas pikiran dan materi Kesadaran murni terdapat di antara celah pikiran Disinilah letak fondasi dasar dari segala bentuk kreativitas Tempat di mana Anda bisa mewujudkan Apapun yang Anda mau Injinkan atau butuhkan Tanpa ada batas Hari ini Cobalah untuk merangkul diri Anda yang sesungguhnya Diri Anda yang lebih tinggi Tinggalkan segala bentuk masa lalu Anda Dan pemahaman apapun mengenai tataran fisik Kondisi hipnosis sosial Dan masuklah ke dalam pikiran universal Untuk bersenang-senang dalam kebahagiaan Dan mentransendensi dalam kehandingan Sebuah kesadaran murni Hari ini Cobalah untuk meluangkan waktu Anda barang sejenak Untuk mempertimbangkan situasi-situasi Serta kondisi-kondisi Di mana pemikiran Serta keyakinan orang lain Yang selama ini telah membentuk persepsi Serta paradigma Anda Lalu cobalah renungkan sebuah skenario baru Yang merefleksikan visi kehidupan tertinggi Dari diri Anda Terhadap keadaan tersebut Tanyakanlah kepada diri Anda Apa yang selama ini telah saya pilih Dalam situasi tersebut Pilihan-pilihan baru Apa saja yang bisa saya ambil Sejak saat ini Yang akan membantu saya Dalam mengwujudkan tujuan Serta sasaran saya yang baru Menjelang kita akan melakukan meditasi Mari kita fokuskan pemikiran kita Terhadap pemikiran utama kita hari ini Yaitu Sejak saat ini Dan ke depannya Saya mengundang keberlimpahan tanpa batas Kedalam hidup saya Sejak saat ini Dan ke depannya Saya mengundang keberlimpahan tanpa batas Kedalam hidup saya Sekarang Mari kita mulai Sesi meditasi kita Mohon carilah sebuah posisi Yang nyaman untuk duduk Tempatkan tangan Anda Di atas paha Anda Pelapak tangan bagian dalam Menghadap ke atas Lalu Tutuplah mata Anda Di saat ini Tariklah nafas Anda Lalu Masuklah ke dalam suatu tempat yang hening Di dalam diri Anda Dimana kita mengalami keterhubungan Dengan diri kita yang lebih tinggi Lepaskan semua pikiran Dan mulailah mengamati Aliran nafas yang masuk dan keluar Di setiap nafas yang Anda tarik Dan Anda hembuskan Izinkanlah diri Anda Untuk merasa lebih rileks Lebih nyaman Dan lebih damai Sekarang Secara perlahan Ucapkanlah sebuah mantra Ulangilah di dalam hati Anda Dan Biarkan mantra tersebut Untuk mengalir dengan bebas Aham Bramasmi Aham Bramasmi Ruh yang berada Di dalam diri saya Adalah realitas saya Yang sesungguhnya Aham Bramasmi Kapanpun diri Anda Merasa terganggu Oleh pikiran Anda Atau sensasi rasa apapun yang terjadi Pada tubuh Anda Atau Kebisingan yang terjadi Di sekitar Anda Kembalikan perhatian Anda Untuk kembali mengucapkan Mantra tersebut Di dalam hati Anda Aham Bramasmi Mohon lanjutkan meditasi Anda Saya akan menjaga Waktu meditasi ini Untuk Anda Dan Di akhir meditasi Anda Akan mendengarkan saya Membunyikan sebuah bunyi lonceng yang lembut Untuk menandakan Bahwa Itulah saatnya Untuk melepaskan mantra tersebut Aham Aham Bramasmi Aham Bramasmi Ruh yang berada Di dalam diri saya Adalah Realitas saya Yang sesungguhnya Aham Aham Bramasmi Sekarang Ucapkanlah Secara perlahan Di dalam pikiran Dan perasaan Anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton. Satunya untuk melepaskan mantra Anda. Mohon kembalikan kesadaran diri Anda ke dalam tubuh Anda. Luangkan waktu Anda sejenak untuk beristirahat. Tarik dan hembuskanlah nafas Anda secara perlahan dan mendalam. Apabila Anda sudah merasa siap, perlahan-lahan bukalah mata Anda. Pada saat Anda melanjutkan aktivitas Anda hari ini, ingatlah selalu mengenai pemahaman baru mengenai keberlembahan. Ingatkanlah diri Anda sendiri mengenai pemikiran utama hari ini. Sejak saat ini dan ke depannya, saya mengundang keberlimpahan tanpa batas ke dalam hidup saya. Sejak saat ini dan ke depannya, saya mengundang keberlimpahan tanpa batas ke dalam hidup saya. Namaste Namaste Terima kasih telah menonton! Terima kasih.